Nah ini kemarin saya membeli jemuran aluminium ya Jemuran aluminium yang biasa yang sekitar 300 ribuan Tapi tidak ada cara pemasangannya Jadi kali ini saya akan membuat tutorial Cara memasang jemuran baju dari bahan aluminium Jadi pertama kita pasang yang bagian bawahnya ya Yang ada seperti ini ya Nah ada ininya, ini bagian bawah Untuk yang polos-polos nanti itu bagian tengah Dan yang ada grill-grillnya ini nanti dipasang di bagian tinggi Sekarang kita akan pasang dulu bagian bawah Dilihatin loh kek? Iya Jangan lupa open Nah untuk proses pemasangannya Ini tinggal dikendorin saja Tidak usah sampai dilepas dikendorin saja Kemudian ini tinggal dipasang Karena ini ada lubangnya ya Ini ada lubangnya Ini lubangnya masuk ke sini ya Lubangnya nanti akan dimasukkan ke sini Ini dikendorin Tidak usah sampai lepas Jangan terlalu kencang nanti dual Kemudian Jangan lupa dikendorin ya Jangan lupa dikendorin ya Itu Terus pasang juga ya Satunya Sebelahnya Ini kan ada sebelah Jadi Ini dipasang ya Dipasang Jangan terlalu kencang Nanti kalau terlalu kencang Nanti bisa dual Oke Setelah masang Yang sini Kita lanjut Ke sebelah Sisi satunya Jangan lupa ini juga Dimasukkan dulu ya Bentar Saya taruh tripodnya dulu Oke Ini di Masukkan terlebih dahulu Dan juga Dipasang Ini juga sama Untuk pemasangannya Jangan terlalu Kencang Ini sambil ditekan ya Dari sisi sebelahnya Sudah terpasang Ini dua sudah terpasang Sekarang kita Memasang yang Polos Ini Tugang polos Ada sekitar Ada sekitar Satu Satu Dua Tiga Ada lima Yang polos Ada lima Kita pasang Satu persatu Kita pasang di Tengah Oke Oke Kita pasang Paling bawah dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Kita pasang Sisi satunya Sama yang paling bawah Tendurin sedikit Pasang Tekan Kencang Kemudian Ambil Satu lagi Kita pasang Bagian tengah Lanjut Di sebelah sini Oke Sip Kemudian Ambil Satu lagi Dan pasang Di bagian Atasnya Sebelahnya Ini pakai Open plus Oke Cukup Selanjutnya Sebelah Sisi Sini Sisi satunya Tekan Dan kencang Cukup Oke Masih ada Dua ya Masih ada dua Di atas Untuk yang samping Ini nanti Untuk yang Model Kriwil-kriwil Ini Ini Model ini Ini untuk yang samping Jadi masih ada dua Yang harus kita pasang Oke Kita pasang Untuk yang Jum Kita balik ke Sisi Sisi Sini Sekarang ini Aluminium Ya Kencang ini Bautnya itu Jangan terlalu Kencang Tidak bisa Kencang Sudah Sekarang kita Coba Berdiri Angkat ya Sudah di on Sekarang kita coba Angkat Sebelah Masihnya Rontok Apanya Karena bahan Aluminium Memang Cenderung Agak Likit Untuk Penguncinya Nah Ini setelah Kita Berdirikan Ini Untuk bagian Samping Belum Dipasang Ya Untuk bagian Kriwil-kriwilnya Nanti akan Kita pasang Disini Kan kita Pasang Disini Iya Bagian Samping Nah Ini tadi Ada Ada yang Kelupaan Nah Untuk yang Dua ini Yang ada Pengikatnya Ini Jangan Sampai Kebalik Ya Ini tadi Saya kebalik Jadi Ada yang Bagian Yang Yang Ininya Pendek Dan ada Yang Bagian Panjang Soalnya Ini kan Pemasangannya Enggak sama Ini Nah Ini yang Untuk Keatas Di belakang Sedangkan Yang ini Di depannya Tuh Kalau kebalik Nanti Jadi Enggak presisi Seperti ini Salah Satunya Akan Agak Disini Jadi Akan Melewat Melewat Seperti itu Kalau Tidak Pas Oke Sekarang Kita Akan Pasang Bagian Tepinya Yang Kriwil Kriwil Kita Akan Pasang Bagian Sampingnya Kayak Yang Ini Bisa Bisa Doh Iya Biar Aman Sebelah Sana Kita Pas Kan Terlebih Darul Ini Dengan Dengan Skrup Yang Seperti Ini Kita Bisa Masang Sendiri Sama Disini Jangan Sampai Terlalu Kenceng Karena Aluminium Nanti Patah Kemudian Kita Pasang Yang Sebelah Sini Pindah Di Tripod Nah Nah Oke 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 Sekarang kita tinggal Memasang yang Sisi sebelah sini Yang sisi sebelah sini Terima kasih Tinggal satu step lagi Step terakhir adalah Pemasang ini Pemasang bagian ini 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 sepertinya Akan kita paksa Karena memang tidak ada lubangnya Makanya kita Dikasih skrup yang Runcing Oke Tenang saja Tidak terlalu susah Karena Bahannya aluminium Jadi gampang Oke Sip Satu Untuk Selanjutnya yang sebelah sini Juga sama Tidak terlalu susah Ini Sangat mudah Untuk pemasangannya Bisa dipasang sendiri juga Tidak perlu bantuan orang lain Dan Terima kasih Sampai jump Sampai jump jeng-jeng-jeng seperti ini jadinya ini pengencang pengencangnya biar enggak terlalu melepar ya seperti ini penampakannya sehingga selamat menikmati